Kita perdujuin ya. Iya. Oke. Oke. Langsung kita buka aja. Iya. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Gimana kabarnya? Ini minggu keempat. Kita belajar bersama Apiari dan Nyalup Keworking Space. Ada saya Rio disini sebagai host. Dan ada Kemi sebagai co-host kita. Biasa. Oke. Sehat Kemi? Sehat. Selamat datang teman-teman semua yang sudah join di webinar kali ini. Jadi kita kenapa sih, saya selalu mengulang-ulang ya. Kenapa Nyalup dan Apiari selalu membuat ini secara rutin demi minggu. Karena kita ingin selalu menjalankan salah satu peran ekosistem builder. Yaitu mengedukasi masyarakat. Nah, dengan pandemi ini maka kita bikin webinar secara rutin di setiap hari Selasa. Nah, ngomong-ngomong teman-teman mungkin sempat kepikiran gimana caranya produksi film Hollywood. Apa sih yang bisa dipelajarin dari kerja di tim yang latar belakang itu beda-beda gitu. Nah, khusus malam hari ini kita bakal langsung belajar Working for Hollywood. Living in the Creative Industry. Apa aja yang bakal kita pelajarin pada malam hari ini? Yang pertama adalah overview tentang produksi film internasional. Kemudian yang kedua gimana caranya beradaptasi dengan tim dari latar belakang yang beragam. Kemudian belajar beberapa istilah umum di industri Hollywood. Dan juga mengatasi demografi boundaries. Nah, materinya sudah di tengah-tengah kita malam hari ini. Beliau adalah art director and set designer for Crazy Rich Asians and John Wick 3. Gila, luar biasa ya. Orang keren pada malam hari ini, tempatan. Oke, mari kita sambut dengan Maria. Kote di Setiawan Ho. Silahkan. Hai, selamat malam semua. Halo. Terima kasih sudah gabung bareng Alup dan Nafi Ari untuk webinar malam ini. Nanti saya akan share sedikit. Semoga bisa ngasih tambahan pengetahuan untuk teman-teman yang sudah gabung. Silahkan. Oke, aku langsung mulai aja ya. Oke, teman-teman yang mau nanya boleh langsung di komen ya. Di kolom chat ya. Oke. Oke. Siap. Saya mulai langsung aja ya. Oke. Jadi, apa sih bedanya produksi film Hollywood sama film lokal? Mungkin lebih banyak di proses produksinya ya. Jadi, saya sudah pernah share beberapa kali kenapa industri film di Hollywood itu disebutnya industri. karena ya proses produksinya seperti sebuah industri. Pembagian tugasnya sudah jelas, urutan kerjanya sudah jelas dari A sampai Z itu sudah ada struktur yang baku untuk setiap produksi film. Sedangkan di Indonesia ya bisa dibilang industri film juga, tapi mungkin kalau di luar sana industrinya itu seperti industri mobil, manufaktur mobil. Kalau di Indonesia mungkin lebih seperti masih industri rumahan. Jadi, ada beberapa role, ada beberapa peranan atau pekerjaan yang dikerjakan sekaligus. Satu orang memegang beberapa peranan gitu di dalam industri film Indonesia. Oke. Saya coba langsung ini aja ya. Saya share aja. Untuk materi malam ini, nggak akan banyak. Nggak akan terlalu panjang. Nanti kita akan langsung masuk ke sesi tanya-jawab aja ya untuk lebih detail. Ntar, oke, let me set this up. Oke, International Film Production, brief overview-nya itu, apa aja sih bedanya? Kayak tadi sudah sempat disinggung sedikit, itu salah satunya, mereka punya International Film Production Standards, bedanya apa di luar sama di Indonesia? Tadi juga sudah disinggung peranan tiap orang, peranan tiap posisi di film di luar Indonesia itu, di film International, itu sudah dibagi, tiap orang punya kewenangannya masing-masing, jadi tiap orang sudah tahu pekerjaannya. Jadi, lebih gampangnya itu sudah kayak clockwork gitu, sudah kayak satu sistem jam. Dan tiap komponen punya tugas masing-masing, dan mereka bekerja bareng untuk bisa menjalankan keseluruhan produksi ini. Oke, terus, apalagi sih salah satu karakteristik International Film Production, biasanya International Film Production itu, entah datang dari mana ya, dari Amerika, dari Inggris, dari Kepang, atau dari Korea gitu, biasanya itu melibatkan beberapa production services. Production service ini, apa sih, mungkin yang lebih sering kalian dengar, itu production service itu semacam production house. Tapi kita nyebutnya production services, jadi, itu satu perusahaan yang menyediakan jasa produksi perfilman, produksi persecutingan di satu negara. Nah, biasanya kalau udah International Film Production ini, itu melibatkan beberapa production services. Bahkan, kalah syutingnya di, katakanlah di Amerika sana gitu ya, agak ironis sebenarnya. Karena film-film Hollywood, walaupun disebut, oh iya ini film Hollywood, tapi sekarang sebagian besar produksinya udah nggak di Hollywood. Mereka, kalau di Amerika Serikat, mereka banyak produksi di Atlanta, atau di Kanada, Kanada itu lebih banyak. Karena pertimbangan biaya di Los Angeles, di Hollywood sendiri, itu udah terlalu mahal. Jadi, mereka lebih banyak syuting untuk serial TV di Hollywood. Jadi, walaupun produksinya di Amerika atau di Kanada, biasanya ada beberapa production house atau production services yang terlibat di dalam satu pembuatan film. Karena pertimbangannya apa? Pertimbangan utamanya itu biaya. Biasanya production services ini akan menanggung biaya produksi di awal, sebelum studio-studio besar itu mengucurkan dananya. Oke, lalu yang ketiga, yang paling signifikan biasanya multinational crews. International film production ini akan mendatakan kru, dari beberapa negara. Bahkan ketika film itu dibuatnya di Amerika atau Kanada atau Inggris, pasti mereka akan mendatakan beberapa kru dari luar negara itu. Kenapa? Karena, percaya atau enggak, mungkin ini kabar baik ya untuk orang-orang yang terjadi film industry, percaya atau enggak, dengan muncul banyaknya streaming service yang muncul, itu sekarang pembuatan film ini dan serial ini jadi makin banyak. Jadi, kru ini mendapatkan kru yang berpengalaman dan punya skill yang memadai itu enggak gampang. Jadi, kadang mereka rebutan tuh untuk beberapa produksi. itulah kenapa mereka biasanya mendatangin nih beberapa produksi dari luar. Oke, itu sekilas. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja di kolom komen atau di chat. Oke, lalu berikutnya adalah... Oke, berikutnya saya akan bahas sedikit untuk istilah-istilah dalam industri perfilman. Ini ada filmnya Terms and Jargons. Jadi, lumayan lah kalau mengobrol sama penyelaman atau penggemar film gitu, bisa kelihatan lebih safti, bisa kelihatan lebih paham gitu, lebih dalam. Oke, pertama, director. Direktur atau sutradara, ini saya cuma jelasin storyteller yang bercerita. Jadi, director akan ngolah semuanya nih. Kalau film kan ini sebenarnya cerita yang diangkat ke dalam bentuk gambar dan suara yang bergerak. Makanya dibilangnya motion picture. Karena itu gambar bergerak. Jadi, tapi si director ini tugasnya untuk merangkum semuanya. Merangkum ceritanya, merangkum, mengarahkan aktornya, bahkan sampai pemotongan adegan-adegannya gitu. Editingnya, semua itu dilakukan oleh sutradara. Jadi, kalau orang bercerita, pendongeng lah gitu ya. Ada yang bisa menarik atau ada yang bisa kayak saklek aja kayak sekarang gitu. Oke, ini film making ada A, B, C, D. Ada juga yang, oke, kita mau cerita tapi bahasnya A dulu, lalu tiba-tiba langsung ke Z, lalu flashback lagi ke B, lalu langsung ke M, flashback lagi ke C, gitu. Oke, yang berikutnya. Oke, sutradara itu mungkin kayak gue megang peran yang paling besar di pembuatan film. Lalu kedua ada yang namanya director of photography atau cinematographer. Cinematographer itu apanya? Cinematographer itu matanya, ya, yang menangkap gambarnya atau fotografer lah kalau untuk gampang ya. Nah, fotografi ini bertanggung jawab atau berwenang, punya kewenangan soal kamera dan pencahayaan. Kalian mungkin banyak mendengar gitu, oh iya ini ada penghargaan untuk cinematographer. Oh gila, cinematografinya bagus banget. Yang paling gampang, ya itu, paling gampang yang mengerti cinematographer ya. Ya, fotografer lah kalau yang paling dekat ya dengan kehidupan nyata. Jadi, dari mulai trainingnya, komposisi gambarnya, terus ini aktornya mau ditaruh di kanan layar, di kiri layar, terus yang ngambilnya dari angle atas, dari angle bawah, itu biasanya nanti cinematographer ini akan ngobrol sama sutradara, gitu. Ini, kita nyeritainnya mau gimana nih. Oke, oke lanjut. Setelah itu script writer. Script writer ini gak melulu, Oke, jadi script writer ini penulis skenario. Penulis skenario ini gak melulu membuat cerita dari nol. Banyak film yang mengadaptasi dari novel, atau dari komik, atau dari video game, dari legenda mungkin. Nah, script writer ini tugasnya apa? Script writer ini tugasnya mengubah si semua cerita itu ke dalam bentuk yang bisa dibuat untuk syuting. Karena beda, cerita dalam bentuk novel, atau dalam bentuk komik, dengan script, dengan skenario yang siap diproses untuk syuting. Oke, lalu yang keempat ada production designer. Nah, production designer ini biasanya adalah kepalanya art department, tempat saya bekerja, department tempat saya bekerja. production designer paling gampangnya adalah desainernya. Kalau di dunia sehari-hari, dialah arsiteknya, dialah interior desainernya, dialah dekoratornya. Oke, jadi dia yang berwenang dan bertanggung jawab untuk semua hal-hal yang berbentuk visual. Semua yang kalian bisa lihat di layar, itu yang menentukan, itu production designer. Dari mulai warnanya, teksturnya, terusnya komposisinya, apakah termasuk, oke pertanyaannya apakah termasuk, kalau ada CGI gitu, production designer juga? Iya, production designer mungkin enggak membuat CGI-nya, atau computer generated images. Itu, tapi, dia akan bertanggung jawab, dia yang akan menentukan. Nanti, visual effects-nya akan begini, computer generated images-nya akan begini. Oke, lalu setelah production designer. Nah, biasanya yang penting itu, ya, keempat itu termasuk yang paling penting. Tapi, di luar itu masih banyak peranan-peranan yang enggak salah pentingnya, kayak gaffer. Oke, kalau kalian lihat di ending credits ya, itu ada gaffer gitu misalnya. Gaffer itu apa sih? Gaffer itu kepalanya lighting department, atau department percayaan. Dia ini, biasanya kerjanya bareng nih, dekat banget sama director autografi. Kenapa? Ya, karena kalau ada cahaya, kita enggak bisa lihat apa-apa di kamera. Makanya nanti si director autografi sama gaffer ini akan menentukan nih, cahayanya seberapa terang, warna cahayanya apa, posisinya di mana, untuk menentukan mood dari filmnya sendiri. Terusnya setelah gaffer ada apa? Ada grip. Grip department. Grip department ini apa sih? Teknisinya biasanya. Teknisi atau kru untuk kamera support. Maksudnya apa? Kamera itu enggak cuma satu kamera aja kan? Biasa kamera itu ada tripodnya. Atau kalau di film, kita bisa nyebutnya dolly. Jadi kamera di proses shooting film itu biasanya akan diletakkan di atas dolly, atau menggunakan steady cam, apa, rigging steady cam. Steady cam itu apa sih? Itu biasanya kalau untuk kameranya dipegang tangan, supaya enggak goyang-goyang gambarnya, kecuali emang disengaja ya gambarnya goyang-goyang, itu biasanya pakai alat namanya gimbal atau steady cam. Nah dolly itu apa? Ada di berikutnya nih. Dolly itu kayak semacam trolley-nya, kayak kart-nya untuk kamera. Biasanya ada rodanya, dan biasanya ditaruh di track atau di rail. Semacam rail, tapi pendek gitu. Nah, yang masang kamera ke dolly, yang masang rail kameranya, terusnya yang masang steady cam rigging-nya, rigging itu setelannya. Itu biasanya grip department ini. Oke, terusnya ada istilah onset dan offset. Oke, onset ini biasanya kita pakai istilah ini untuk ini, filming location atau filming set. Bedanya apa sih filming location sama filming set? Filming set itu ya semua ruangan yang dipakai untuk shooting. Filming location itu misalnya kayak shootingnya di luar ruangan gitu, kayak di padang gurun, di hutan, atau di gunung. Biasanya kita nyebutnya, oh iya, ini shootingnya di location. Nah, semua kru yang terlibat proses shooting, biasanya kita sebut konsep kru. Sedangkan ada kru-kru yang tetap di kantor, kayak misalnya accounting, terusnya kita ada istilah operator, atau misalnya kayak set designer. Ya, set designer itu nggak pergi ke lokasi shooting. Biasanya tugasnya ke gambar aja gitu di kantor. Terusnya, nah ini nih, ada dua yang berikutnya. Ini yang biasanya orang agak bingung. Bedanya apa sih? Special effects dan visual effects. Special effects atau kalau di industri kami, ini biasa dia disingkat SFX. Itu semua efek fisik yang dibuat pada saat proses shooting. Misalnya, karena kru-kru special effects. Jadi, intinya, kalian bisa lihat efek ini pas shooting. Nah, bedanya apa dengan yang berikutnya? Yang berikutnya ini visual effects, atau kami biasanya ingatnya VFX. Nah, VFX ini, atau visual effects ini dibuatnya setelah proses shooting. Setelah kita beres semua shooting, masuk ke ruangan editing, atau ke ruangan post production, itu biasanya nanti si visual effects ini baru dibuat. Dan biasanya dibuatnya pakai kamera. Jadi, kalian nggak pernah bisa lihat visual effects ini pada saat shooting. atau yang biasa kalian sering dengar, mungkin atau sering baca, sering lihat itu, oh, ini pakai green screen nih. Nah, green screen itu visual effects. Jadi, kita nggak akan tahu tuh, akan ada apa tuh nanti di green screennya. Green screennya akan diganti apa sih? Nah, ini VFX. Oke, yang berikutnya shooting. Shooting ini ya proses filming. Ada kamera, kamera da-row, ada yang merekam suara, gitu. Nah, tapi si filming ini untuk beberapa produksi, itu ada istilah yang keren ya, istilahnya principle photography. Itu artinya sama sih, artinya proses shooting. Oke, terusnya ada pre-production. Pre-production ini semua proses persiapan yang dilakukan sebelum proses shooting. Jadi, semua persiapan kayak misalnya saya di art department gitu, sebagai art director atau sebagai art designer, kita akan nyiapin, kita akan gambar setnya, terusnya ada kostium department yang nyiapin kostumnya, dan semua persiapan itu dilakukan di pre-production, di tahap pre-production. Oke, tahapan berikutnya adalah tahapan shooting, tadi udah di atas. Setelah shooting, ada tahapan yang terakhir biasanya dalam pembuatan film adalah tahapan post-production. Tahapan post-production, seperti bisa dibaca di sini, ya semua proses filming setelah shooting. Kayak misalnya editing. Editing ini apa sih? Jadi dari, tahapan shooting kan kita punya beberapa misalnya beberapa adegan banyak banget, dan biasanya kita kalau proses shooting ini nggak dari, adegan pertama, dari scene pertama, terusnya diakhiri dengan scene ke, misalnya katakan 100 gitu. Sangat jarang di syuting, proses syutingnya syuting 1, 2, 3, 4, sampai scene 100. Biasanya syutingnya bisa jadi scene 46, lalu hari kedua kita akan syuting scene 72 gitu. Dan berikutnya, nah ini nanti semua ini akan dipotong-potong, dan digabungkan di proses editing. Nah biasanya, setelah proses editing, terusnya ada proses namanya color grading. Saya yakin kalian semua di sini, hampir semuanya pakai Instagram kan ya. Nah color grading ini kayak, gambarnya sih ngasih filter Instagram deh, untuk mengubah atau mengatur warna dari filmnya. Lalu ada juga, biasanya di tengah-tengah nih, antara editing dan color grading, itu ada proses VFX yang kayak tadi saya sudah sebutkan. Jadi masukin grafis komputer, lalu dibuat visual effects, kayak ditambah laganya, ditambah laser-lasernya, ditambah pesawat luarangkasanya, itu semua dilakukan setelah proses shooting. Lalu tim, lalu di hari ini sempat majuin, boleh nggak di-share, gimana sih caranya untuk mengatasi perbedaan ini nih, latar belakang, terusnya perbedaan budaya. Kalau pada kasus saya, saya ini biasanya segelintir lah, mungkin di bawah lima orang, kru yang nggak dari Inggris, atau ya kasarnya nggak berkulit putih, blonde atau brunette, dan nggak dari negara yang berkembangannya Inggris. Atau kayak kemarinnya terakhir, saya di Maroko ya, saya satu-satunya kru dari Asia Timur, gitu, beda banget sama kru yang dari Maroko, yang kru dari Inggris, kru dari Jerman, gitu. Nah ini untuk mengatasiannya gimana sih? Ini sebenarnya nggak spesifik untuk industri film, tapi bisa juga diterapkan di semua industri sih. Jadi nggak peduli kalian pekerjaannya apa, atau masih kuriah, gitu. Ini untuk teamwork, ini kalian, kalau saya ya, saya pribadi sih biasanya, kita harus punya progressive thinking, pemikiran yang progresif. Itu apa aja sih? Ya kita tahu, yang kita kerjain itu apa sih? Bisnisnya apa? Proses kerjanya gimana? Peranan tiap orang di situ itu apa? Tugasnya apa? Tiap-tiap bagian, tiap-tiap posisi tugasnya apa? Nah, setelah memahami kerjainnya kayak apa, atau bisnisnya kayak apa, lalu kita harus punya strategic thinking. Strategic thinking ini, tempatkan untuk semuanya nih, untuk project management. Deadline-nya berapa lama, terusnya kita punya orang berapa banyak, terusnya kita punya resource-nya, kita punya super dayanya apa, budgetnya kita punya berapa. lalu, ya itu strategic thinking gitu, gimana caranya menggabungkan semuanya, jadi satu sistem, jadi bisa untuk, proses kerjainya supaya lebih lancar. Oke, terusnya yang ketiga nih ada challenge status quo. Status quo ini apa sih misalnya? kayak, oh, produksi film Hollywood, ya, terkenal orang-orang Amerika. Dan salah, mungkin kita bayangin, oh, mereka maju gitu, mereka punya pemikiran terbuka. Enggak. Enggak juga kok, dari pengalaman saya, sebagian besar kru film Amerika, yang shooting di luar Amerika, itulah, pertama kalinya mereka keluar Amerika. Biasanya sih mereka, ya paling banter, shootingnya di luar Amerika, itu di Inggris. Sama-sama negara yang masih English speaking. juga kita masih pakai bahasa Inggris. Karena kita, kalau saya ya, kita harus challenge status quo ini, selain itu, ada kok kru lain yang di luar Amerika dan Inggris, yang mampu kok, ngerjain film ini. Terusnya, salah satu lagi yang saya lakukan, untuk challenge status quo ini, ya, menunjukin gitu. Kalau kita profesional, kita punya skill yang cukup, kita punya, kita udah belajar nih, dari industri-industri lain, dan, kita mampu bersaing, dengan mereka. Nah, ini, penting, untuk dipunyai, untuk dimiliki, juga, itu ya, yang terakhir. kita bisa melewati, invariatory complex. Invariatory complex ini, gampang-gampang susah ya, untuk overcome-nya, untuk mengatasinnya, karena, kita-kita di Indonesia, itu udah terbiasa nih, kayak di, cara gak sadar, kayak di, apa ya, kayak decekoki gitu ya, oh iya, kalau buatan sangat, lebih bagus gitu, terusnya, crew asing, itu, punya skill, lebih jago, tapi, dari pengalaman saya sih, gak juga kok, kita bisa belajar, kita, bisa juga kok, apa, bersaing, dengan mereka. Gitu, oke, yang kedua nih, setelah progressive, itu tadi semua masih progressive thinking ya, kita harus punya, pikiran yang terbuka, dan kita wajibnya pikir, oke sih, terusnya kita punya active ownership, active ownership nih, ngapain sih, ya, kita harus bangga nih, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap tugas, itu, selalu sih, oke, ini, gue ngerjain ini, gak cuma untuk uangnya aja, gak cuma untuk bayarannya aja, tapi, harus bangga sama kerjaannya, jadi, ya mau gak mau nih, nanti hasil kerja, saya harus bagus, supaya, gak malu-maluin lah, gitu, jadi, itu, on the project, terusnya kita harus self-driven, driven, nah, pengalaman saya di, proses pembuatan proyek film internasional, itu biasanya dikit banget, ya, dikit banget proyek yang akan ngasih tau, kalian tuh harus ngapain sih, kalian akan dikasih brief gitu, oke, kita buat film ini, yang dibutuhkan ABCDE, tapi ya, selain itu dilepas aja gitu, yaudah, kalian kerja sendiri gitu, kalian harus punya result, mau coba sendiri, kalian harus punya, punya mindset self-driven gitu, kalian harus bisa jalan sendiri, itulah yang dituntut, dari, salah satu profesionalisme, faktor profesionalisme yang dituntut, kalian bisa sendiri, ini juga independen, kalau gak independen, kenapa sih kita harus punya ini independen, kalau gak nanti akan membebani yang lain, ya, kita boleh gak tau, kita berhak untuk gak tau, dan sangat wajar untuk gak tau, apalagi kalau kita baru di satu industri, atau di satu tugas, atau di satu kerjaan yang, kita belum pernah kerjain sebelumnya, tapi independen ini, dalam artian, oke, coba gue tanya deh, semua pertanyaan yang perlu ditanyain, tanya, jangan malu-malu, untuk gak tanya, terusnya responsif, responsif ini, kita harus bisa lihat situasi, oke, dimintanya, kadang-kadang, saya diminta, untuk mengambil rumah, nanti, saya akan muncul dengan, banyak pertanyaan, oke, rumahnya rumah, di mana, di kota apa, di negara apa, ini rumahnya, rumahnya sederhana, rumah mewah, kalau rumah mewah, mewahnya kayak apa gayanya, apakah gayanya artiko, apakah gayanya klasik, apakah gayanya eksretik, apakah gayanya simple, gayanya minimalis, gayanya futuristik, nah itu, yang dikatakan dengan responsif, kita harus bisa lihat juga, responsif nih, misalnya, set designer saya udah beres, ngerjain gambar ininya, kita harus bisa responsif nih, oke, dari gambar ini, apa yang masih bisa diperbaiki, apa yang masih bisa ditambah, apa yang masih bisa dikurangi, lalu, tenacious, tenacious nih, apa ya, istilahnya, gigi kali ya, yang paling gampang, gigi sih, gak gampang nyerah deh, ngerjainnya, terus yang berikutnya nih, paling gampang nih, untuk, mengatasi, perbedaan latar belakang, itu, kurangi ego, terbanyak kerja, itu aja, jadi, dari pengalaman saya, saya, sangat terus pun, pernah kerja dengan beberapa, guru, yang, pernah dapat, Academy Awards, tapi, dari mereka saya belajar, kalau, menang awards, gak berarti, jadi yang terbaik, mereka pun, gak segan-segan kok bertanya, kayak misalnya, ada, tentang software baru, kayak, di John Dick, saya kerja sama Dan Loutzen, Dan Loutzen ini, cinematographernya, Shape of Water, kebetulan, tahun itu juga, itu awal tahunnya, dia baru dapat tuh, baru menang, Academy Awards untuk Shape of Water, tapi, dia gak malu-malu tuh, waktu main ke kantor, itu terusnya, oh, tet, terbaru, nih, ngerti gak, lusaha, cara setupnya nih, cara, nah itu, kalau, di, di, tapi mungkin kebanyakan orang, akan, tapi gak kok, gue pernah, kerja, sama, set designer, dan up director, kami sampai sekarang, masih jadi temen, bertukar pikirannya, ini ada, software baru nih, ini ada teknik baru, udah deh, kita saling belajar intinya, saya pun, masih terus belajar sih, yang mbak, kalau ada software baru, gitu, kalau ada, crew baru, oh ya, apa sih yang dia bawa, gitu, dan, gue pun gak takut-takut nih, untuk share, ilmu, berbagai ilmu, karena itu akan mempermudah kerjaan saya, oke, terusnya, integrity, ini paling gampang sih, ya kalau kita percaya, gitu, orang gak akan, ini cuma ngomong doang nih, ini cuma sweet talk doang nih, kayaknya orangnya, kayaknya cuma sweet talk aja deh, tapi orangnya seterah sembunyi, jadi ya, integrity ini, tujuannya untuk membangun kepercayaan, untuk dia tadi, kayak yang paling atas itu, itu untuk ngatasin perbedaan latar belakang, oke, punya integrity ini apa sih, gampangnya gini deh, berbuat baik tanpa, ada orang yang ngeliat, jadi ngeko-ngeko gitu, straightforward aja, kita punya tujuannya jelas, oke, gue mau ngerjain ini, saya mau, kalian ngerjainnya BCDE, gitu, terusnya, ngasih arahannya juga jelas, kayak tadi, oke, pengkerjainnya ABCDE, jangan sampai, kita udah ngasih briefnya, oke, gue mau ABCDE, terusnya nanti, setelah, kepercayaannya beres, kalian akan nanya, gitu, kok, yang F gak ada, kan kita, kita F, gitu, jadi gak usah cari-cari, ini yang lalu-lalu, atau reputasi yang sebelumnya, nah ini, gak bisa di, kita, oke, kita, selanjutnya, we have to create, interaction, with no power distance, maksudnya apa, satu lagi, di, di, biasa, di, di, industri, walaupun, adanya, istilahnya juga bawahan, akan bekerja bareng dengan, set designer, ya, set designer, melapor ke saya, saya bertanggung jawab, atas set designer, saya bertanggung jawab lagi, saya akan melapor lagi, ke, yang namanya, production designer, tapi, di prakteknya, biasanya, gak ada tuh, praktek, oh, saya bos ya, kalian bawahannya, hampir gak pernah ada, jadi, integrit, ini masih bagian dari integrit, ini, lagi-lagi saya sangat beruntung, karena, saya kerja di, lingkungan kerja, yang, atmosfernya sangat positif, jadi kita gak ada, karena, kami kerja biasanya, project base, hampir semua film crew itu, freelancer, gak terikat satu perusahaan, jadi, kami gak perlu, terus ikut seputan, untuk, naik ke posisi yang lebih tinggi, karena gak ada gunanya, kerjanya toh bareng, oke, lalu, berikutnya, nah, jadi, saya selalu pegang ini, empat ini ya, untuk, memperlancar teamwork, untuk, overcoming cultural and, background differences, oke, berikutnya, nanti kalau mau, slide-nya bisa, saya share kok, oke, nah, terusnya, saya juga ditanya, gimana sih, overcoming demographic boundaries, kalian, kalian yang, baru, atau baru kerja mungkin, atau, yaudah kerja, misalnya, katakanlah 10 tahun gitu, saat sekarang, enak banget sih, dengan teknologi internet, dan sebagainya, kayak kita aja, kita lagi bikin webinar, saya lagi ada di Jakarta, lalu, tim dari Ngalup, ada di Malang, lalu, kalian, entah, mungkin ada yang dari Bandung, ada yang dari Sudabaya, Semarang, dan, Medan, mungkin, dari Kalimantan, Tanah Kasar, entah dari mana, kita bisa kumpul di sini, dengan teknologi internet, oke, overcoming demographic boundaries, ini gimana sih caranya, ya, kita punya competitive advantage, maksudnya apa, ya, kalian harus punya, kualitas pribadi, kalian harus punya, sesuatu, yang, bisa menjual diri kalian, ya, supaya, orang, mau, gitu, gak nanggung-nanggung, oke, gue manggil orang dari Indonesia, tapi kenapa gue harus manggil orang dari Indonesia, kayak misalnya, sekarang nih, saya udah, pengalaman tiga kali, ke Maroko, yang, bisa dikatakan, jaraknya sama, kayak pergi ke Eropa ya, tapi kenapa sih, selalu dipanggil lagi, ya, kayak syukur, syukur-syukur sih ini, kalau menurut, ke Marokonya, ya, ya, gak apa-apa, gitu, karena, kami, enak aja sih, kerja, menurut mereka, ya, bisa, ada sama, tim di Maroko, jauh, dengan lebih baik, daripada, kalau misalnya ada, kru dari Inggris, datang, ke sana, gitu, oke, terus tadi, integrity, udah dibahas ya, udah dibahas lagi, terusnya, depth, adopt and improve, depth itu ya, kalau setiap saya kerja di luar Indonesia, saya akan berusaha untuk beradaptasi dengan orang-orang sana, dengan lingkungan sana, dengan budaya lokal sana, gitu, kalau, berbahasanya sih, masuk kanan kuda, merengkik, masuk kanan kambing, mengembik, jadi, kita harus bisa adaptasi, dengan budaya mereka, tujuannya apa, ya, supaya tadi, supaya, kita bisa, memperlancar, kerjasama, dengan kerusana, oke, seterusnya, adopt, adopt ini, saya praktekan, untuk hampir di setiap, pekerjaan, saya akan mengadopsi, hal-hal yang baik, yang dibawa oleh crew lain, atau dibawa oleh tim lain, gitu, lalu improve, improve ya, nah, ini satu lagi nih, beruntungnya, di tiap, kerjaan film, di tiap proyek film, itu, kenapa, rata-rata, orangnya yang saya temuin, itu gak bisa, berbesar kepala, atau merasa dirinya, paling hebat, karena, kalian akan selalu dituntut, untuk belajar hal baru, saat, mengerjakan proyek film, gak peduli, misalnya, kalian udah mengerjakan, kayak, 10-20, genre drama, tapi, dari drama itu, akan beda-beda, drama-nya mungkin, satu di era, 50-an, satu di era, 70-an, satu di era, 2000-an, satu di era masa depan, walaupun, jalurnya drama, tapi, tetap, ada banyak hal, yang kalian harus, pelajari, disitulah, kita harus selalu improve, diri kita, terusnya, yang terakhir, empower others, dan be replaceable, kenapa, saya bilang be replaceable, banyak orang yang, yang mau jadinya, irreplaceable, karena takut digeser, atau, takut ada orang, yang ngambil kerjaan, gini aja sih, gampangnya, empower others, kayak tadi saya udah bilang, ya, share pengetahuan kalian, jangan malu-malu, jangan takut-takut untuk, berbagi, ilmu, dan, jangan malu-malu, untuk belajar hal baru, dari, bahkan yang lebih muda, ya, bahkan yang lebih muda, dan gak pengalaman, mungkin, ada banyak sih, yang bisa dipelajarin, misalnya, mungkin yang mudah-mudahan, lebih spontan, lebih gak takut, mengambil keputusan, lebih berani eksperimen, terusnya, oke, be replaceable, kenapa sih, be replaceable, gini sih gampangnya, kalau kita mau, kalau kita gak, kalau kita irreplaceable, atau gak tergantikan, terusnya nanti posisinya, di situ-situ aja dong, kita gak akan bisa naik, kalau gak ada yang gak gantiin kita, oh, satu lagi, itu, kayak tadi sudah bilang ya, walaupun ada hirarki, tapi biasanya kita gak, kerjanya top to bottom, gak ada boss, gak ada bawahan, gitu, saya kenal, satu set designer, yang kerja sama saya, di, John Wick, namanya David McHenry, usianya udah 60 tahun lebih, dan dia udah ngarang buku, tentang set design, dia itu sebetulnya, protection designer, tapi dia gak malu-malu, untuk kerja sebagai set designer, kenapa? karena ya, sebenarnya sama aja, ngerjainnya apapun, gitu, kayak misalnya bayangin kalian, CEO gitu, terusnya tiba-tiba, turun, tangkat, jadi kayak, gue turun banget ya, misalnya terusnya ngelakuin kerjaan, jadi sales, gitu, why not? mungkin, kalian akan jadi sales, yang sangat hebat, kalian akan jadi sales, yang sangat jago, gitu, itulah, be replaceable, supaya, kalian akan, selalu, bisa, pindah ke posisi lain, begitu, terusnya, kalau dari materi, intinya sih itu, terusnya mau dilanjut, tanya-jawab dulu, atau, mau, mau, dilanjut sambil, tanya-jawab, terusnya, saya sambil, share, ini, kerjaan-kerjaan, yang kemarin, pernah saya ini, saya kerjain, oh, boleh banget, kalau mau di-share, kerjaan kerjaannya, boleh ya, boleh di-check lagi, ininya, jaringan, internetnya, oke, tadi beberapa, ada beberapa kali, sempat, ngerak-ngerak dikit sih, oh, boleh, nanti langsung di, nanti langsung di, ini aja ya, langsung kasih tau aja ya, kalau nggak, kalau potong ya, siap, siap, oke, boleh, boleh, boleh di-share dulu, oke, aku share ya, 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 silahkan, oke, ini aku, akan share, saya akan share sedikit dari, ini ada technical drawings, seterusnya ada, proses pembuatan setnya, dan ada foto setnya, beberapa aja sih, ini cuma, beberapa yang pernah saya kerjain, nggak semuanya ya, ini, adalah dari kerjaan, serial Netflix, ada di Netflix, lagi tayang di Netflix, judulnya The Ghost Bride, ini dikerjakan di Malaysia, tahun lalu, ini ada, foto lokasinya, di kanan, di kiri ini, ada istilahnya, concept illustration-nya, jadi untuk teman-teman yang, ilustrator, suka gambar, itu ada nih, namanya, kerjaan, concept illustrator di film, kerjaannya ngapain sih, ya bikin, ilustrasi ya, konsep ilustrasi gitu, jadi, dari yang belum ada, terusnya nanti, mereka biasanya kerja sama production designer, production designer, akan ngobrol, gue mau tanya kayak gini nih, gitu, nah, ini, gambar kerjanya, nah, untuk yang mungkin penasaran, untuk bikin set, set design ini apa sih, inilah set design, makanya saya bilang, set designer itu kayak, arsitek dan, interior designer-nya, karena, kita kerjanya kayak, arsitek dan interior designer, ini saya bikin, set yang tadi ya, bikin salah satu sudut kota, di Melaka, ceritanya di tahun, 1900-an, nah, ini jadinya, jadi, hasil jadinya, hasil akhirnya itu, gak jauh beda, sama konsepnya, ini, ini konsepnya, lalu, ini hasil akhirnya, oke, lanjut ya, ini dari The Ghost Bride, saya kerja tahun lalu, kalau gak salah, lagi tayang di Netflix, ini juga masih, dari The Ghost Bride, dari The Ghost Bride, ini gambar kerjanya, lalu, ini hasil akhirnya, jadinya seperti ini, ini, saya re-use slide-nya, kemarin sempat, apa, sharing sama, teman-teman, di Indonesia juga, di, oke, ini mungkin, untuk yang teman-teman, pernah ke Georgetown, di Penang, barangkali yang pernah, jalan-jalan, ini, di lokasinya, di Blue Mansion, foto lokasinya, kita gak, banyak membangun, di sini, cuma, cuma gerbangnya aja nih, kita ubah tadi, oke, jadinya begini, ini untuk kadegan pesta, waktu itu, jadi gerbangnya kita ubah, kita tambahin, untuk kadegan pesta, makanan, ini semua, mereka tuh, rolenya namanya, food stylist, jadi mereka yang masak, mereka bikin makanan, semua, ini masih dari The Ghost Bride, untuk kadegan pesta, nanti, mumpum lagi, ada work from home, untuk yang mungkin, langganan Netflix, bisa dilihat, kepotong-potong gak suaranya? Aduh, saya lupa dikit aja, dikit banget tadi, sebelum ngomong ini, sampai kepotong dikit, Halo? Sampai sedikit ya? Jadi mungkin yang untuk langganan Netflix, gitu, dilihat. Oke. Halo? Halo? Oke. Oke, ini masih dari serial yang sama, ini, terusnya, saya masuk ke, berikutnya nih, oh, untuk kacilis Asians, ini, saya beruntung banget sih, dipanggil sebagai set designer disini, oke, ini, set untuk, kita waktu itu pakai, tamu kedengeraannya, udah gak dipakai lagi, di KL, oke, ini ada proses perbuatannya, di foto yang kecil-kecil, kalau kalian lihat, kalau kalian lihat, di foto yang kecil-kecil ini, terusnya, oke, sambil jalan aja ya, nanti kalau mau, ada yang mau stop, atau balik lagi, nanti kita balik lagi deh, ini waktu bikin dapurnya, ini tagelnya, kita ngedesain sendiri, terusnya kita bikin tagelnya sendiri, karena aslinya cuma, lantai parket, makanannya juga semua, disiapkan oleh food stylist, semua di research, dari makanan peranakan, ini, untuk eksteriornya, untuk tampak luarnya, dari si gedung itu, ini shootingnya, di dua gedung yang berbeda, jadi di luar, itu beda sama yang tadi, di interstior, nah, ini untuk, kita nyebutnya conservatory, jadi kayak pavilionnya gitu, ini kita bangun dari nol, kita buat semuanya, termasuk sampai, atapnya, atapnya nih, roof tilesnya, gentengnya tuh satu-satu kita buat, nah ini kita bangun dari nol, ini cuma di lapangan robot kosong, dikini, oke, nah, rumah itu, di shooting di, satu, dua, tiga, kayaknya tiga deh, tiga lokasi yang berbeda, eh, empat lokasi yang berbeda, ini untuk kerbangnya sendiri, di shooting di Singapura, ada yang nanya, sorry, dari Fatin, tadi Kak Fatin, ada pertanyaan, halo, oke, halo, oke, gambar kerjanya beda jauh sama gambar, gambar kerjanya beda jauh nggak? oke, gambar kerjanya nggak beda jauh kok, mirip banget, jadi kalau kalian bisa gambar kerja arsitektur atau interior, kalian bisa bikin gambar kerja untuk, ini, oke, nanti ya, oh, ini gambar kerja untuk interior pesawat, waktu itu, kami nunggu-nunggu dari, Singapura Airlines, tapi kayaknya Singapura Airlines cukup, ragu untuk jadi sponsor, karena takut filmnya nggak laku, oke, itu, ini saya buatnya semua di SketchUp, kalau yang mau tahu, ini jadinya, kita buat di, ada satu studio TV, kalau nggak salah waktu itu, ya, di, studio TV di, di, KL, ini ada tulisan yang di, di kanan bawah nih, we had to create, our own airline, when Singapore Airlines declined to be involved, ini dari production designer saya, yang nulis, terus ini, lokasi, apa, set untuk partinya, kita pakai container-container kosong, untuk bikin, semacam kapal, ini kita bikinnya di, ini, apa, kita bikinnya di, kayak lapangan parkir kosong gitu, kalau di sini, kalau di Jakarta tuh, mungkin semacam di, JXP kali kemayoran, di lapangan parkirnya gitu, oke, ini yang di gereja nih, yang orang-orang banyak suka, kebetulan, saya ngerjain ini, kalau ada yang nanya itu, airnya gimana, bisa nggak tumpah, kita bikin semacam kayak, baki gitu, airnya diisi di situ, ya baki di lapis, lapisan waterproof, terusnya, diisi air, airnya kayaknya nggak, nggak, itu sih kayak cuma, 1-2 cm, kalau nggak salah, cuma asal kelihatan ada airnya, terusnya si bakinya tuh, dikasih, material yang, reflektif waktu itu, untuk, supaya efeknya cantik, dan, tim, apa, tim props kami, tim props master kami, itu, bikin tuh, very lightnya satu-satu, untuk tamu undangannya, nah ini waktu itu, di Garden Square The Bay, Garden Square The Bay, ini salah satu, isunya waktu itu, kalau nggak salah, siang tuh ada event, jadi, kita shooting malam, sampai pagi, terusnya, kita rapihin tuh, kita beresin dulu, terusnya, begitu sore, sebelum shooting, kayak jam 3 gitu, kita shootingnya malam kan, setelah, setelah matahari terbenam, setelah 8, jam 8, jadi jam 3 tuh, kita reset lagi tuh, meja-mejanya semua, disusun ulang, kita tahu ulang, ini oke, bisa dibaca nih, disini, ada huge national, anniversary event, was scheduled, in the same spot, gitu, oke, bentar ya, oke, bentar, 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 coba, masih putus-putus, koneksinya, lumayan, lumayan, dikit-dikit, dikit-dikit, iya, oke, 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 coba, oke, nanti langsung bahas aja ya, kalau putus-putus ya, oke, lanjut ya, ini rumahnya, keluarga Goh, rumahnya Goh, Pak Lin, temen baiknya si, Rachel Chu, kami syutingnya disini, di museum diraja, museum diraja, ini dulunya bekas istana, kesultanan, Malaysia, yang udah gak dipake, sekarang dipakein buat museum, repotnya syuting disitu, kita gak boleh ngerusak apapun, gak boleh nyentuh apapun, jadi, ya harus diakalin sih, harus hati-hati banget nih, kerja bohongnya di dalam museum ini, nah ini untuk John Wick, yang kebetulan saya ngerjain di Marokonya aja, bagian di Marokko, kami waktu itu syuting sedikit trivia, waktu itu syuting, kenapa di Marokko, karena Chad Stahelski, sutradaranya, direkternya itu, seneng banget sama lokasi Marokko, sampai mereka, Chad ini, kalau gak salah, sampai masa ada karakter Halle Berry, dan anjing-anjing yang di Marokko itu, dan ini pertama kalinya saya ngedesain set, waktu itu saya director, tapi tetap ikut gambar ini, itu, saya ngedesain set, bukan berdasarkan skripnya, bukan berdasarkan skenario, tapi berdasarkan koreografi, stunt anjing-anjingnya itu, oke, ini semuanya nih, yang kalau bisa dilihat kanan atas, kami ngukir, bikin ukirannya ini semua, jadinya kayak gini, ini semua diukir, manual, segitu detailnya, di filmnya ternyata, keliatannya kayak, satu dua detik, nah, di filmnya ini kelihatannya dikit banget nih, kecil banget nih kelihatan, karena gelap, ya tapi tetap ya, kami gak ada, waktu itu, pokoknya prinsipnya, gak ada tuh istilahnya, ah, udah deh, dibuatnya asalan aja gitu, karena gak kelihatan juga kan, gak, itu semua harus dibuat sedetail mungkin, ini gambar kerjanya, untuk Patin yang tadi nanya, gambar kerjanya tuh sedetail itu, kalau kalian bisa gambar kerja untuk, yang benar untuk, jadi bikin gambar kerja sama, arsitek, interior, sama set design, cuma aplikasinya aja yang berbeda, ini beberapa shotnya, dari John Wick, untuk yang belum nonton, ini waktu itu Beirut, ini project pertama saya di Maroko, waktu itu shootingnya sama director, Brad Anderson, Brad Anderson nih, lumayan banyak bikin film-film, film-filmnya gak komersil, tapi, kayak The Machinist, waktu itu sama, siapa? Christian Bale, ini waktu itu, bintangnya John Hamm, sama Roseman Pike, tentang konflik di Beirut, tahun 80-an, jadi kami harus mengubah satu kota, di Maroko, kota Tanjir, untuk jadi Beirut, gambar kerja, dan konsepnya, ini adalah reference kami, foto-foto reference, jadinya seperti ini setnya, yang kiri ini reference-nya, lalu di slide berikutnya, akan ada, jadinya seperti ini, yang bawah, jadi gak terlalu jauh nih, antara reference, sama yang bawah ini, workflow, boleh sharing, ketika terlibat, dengan department camera, apakah ruang, dan ukuran set, dibuat untuk mengobronasi, atau penempatan lighting, iya, setiap, kami udah mulai, setiap kami bikin gambar set ya, kayak, mana ya, sebentar ya, balik lagi ya, ke atas sedikit, oke, kayak misalnya kami gambar set gitu ya, kayak ini misalnya, ada denah, ruangannya, pasti, di-share kok, ke kamera department, supaya mereka tau, ukurannya apa, berapa luas, supaya mereka bisa ngerencanain, nanti kameranya ditaruh dimana, lightingnya ditaruh dimana, untuk shot yang ini, terusnya, oke, jadi kira-kira gitu, jadi kayak denahnya, gambar kerjanya, semua itu nanti akan dibagiin tuh, director of photography biasanya, sama, GAVER, Chief Technician, eh, lightingnya. Seperti sedetail lah, blablabla, nanti ya, saya jawab ya Michelle ya. Oke, lanjut dulu, ini waktu itu bikin, anti-aircraft gun, karena, waktu perang Beirut, itu, salah satu foto yang paling ikonik, di, majalah, di koran, atau majalah waktu itu, ya foto anak-anak ini, main di, meriam anti-pesawat, jadi waktu itu kami buat, gak sedetail ini, kita bikinnya kayak gini, di, jadi sebisa mungkin, semurah mungkin, supaya, tetap kelihatan bagus, seperti, di yang bawah nih, itu di filmnya, nah ini untuk serial, di Netflix nih, ini adalah satu proyek, proyek besar pertama saya nih, judulnya Marco Polo, saya terlihat di season 2-nya, ini semua dibikin di studio, gambar kerja, ini semuanya dibuat studio, dari nol, bisa dilihat, sampai naruh rumput, dan pohon-pohonnya juga, sampai ukiran-ukirannya ini, semua diperhatikan, oke, ini detail yang lain, ini hasil akhirnya, oke, ini set berikutnya, ada sebuah koridor, gambar kerja, jadi gambar kerja, gak melulu, pakai komputer sih, masih banyak juga, set designer yang, gambar pakai, pencil dan kertas, dan penggaris, masih gambar manual, ini hasil akhirnya, waktu belum shooting ya ini, tapi setnya udah lanjut jadi, oke, nah ini proses bikin set yang ini, hasil akhirnya seperti ini, ini ada, saya lupa nih, ini siapa ya, insyaAllah bukannya, kayaknya sih, oke, yep, kira-kira gitu sih, ini bikin kotak, waktu itu, satu kotak juga, ini konsepnya, konsep illustration-nya, kayak gambar-gambar, buat game gitu deh, kayak buat cut scene, ini bikinnya pakai photoshop nih, ini kita buat, jadi dari lahan kosong, di studio, Pinewood Iskandar, di Malaysia, dari kiri atas, yang kosong, terus dibangun rumah-rumahnya, kita bangun sungainya, sampai jadi, seperti ini, siap di shoot, lalu ini untuk tenda-tendanya, kita buat ukiran-ukirannya juga, ini diukir, pakai styrofoam, atau polystyrene, tapi terusnya di chat, dan di treat, sedemikian rupa, sampai jadi, kayak gini, yang kiri, oke, itu sih kira-kira, sekarang, jawab-jawabin pertanyaan, wah, udah mulai banyak banget nih, pertanyaan ini, oke, oke, yang mana dulu nih, oke, dari atas dulu, tadi yang, Yosua Giri, nanya, sharing workflow kerjanya kok, ya, ruang dan ukuran set, tadi udah dijawab ya, itu pasti di share, untuk gambar kerjanya, DNA-nya, ukurannya segala macem, itu pasti di share tuh, sama direktur fotografi, sama tim kamera, dan lighting, supaya mereka tahu, pergerakannya mau kemana aja, shootingnya ngambil, dari angle mana aja, terusnya cahayanya bisa, dari mana aja, gitu, oke, terusnya, berikutnya, Fatin ya, setnya harus mudah dibongkar pasang, tergantung sih, jadi ada, kasus-kasus, kayak tadi di Gardens by the Bay ya, siangnya tuh suka ada, eh, waktu itu ada, event anniversary-nya Gardens by the Bay, jadi setiap, beres shooting malam, setnya harus bisa diberesin, gitu, tapi biasanya sih, nggak kok, nggak dibongkar pasang, maksudnya sehari shooting, terus dibongkar, besoknya baru pasang lagi, biasanya kita shooting di satu lokasi, kalau misalnya di luar studio ya, kita akan shooting, di satu lokasi tuh, beberapa hari, diberesin semua, ada gana yang di lokasi itu, atau di set itu, terusnya baru pindah ke lokasi lain, gitu Fatin, semoga menjawab, oke, kalau di art department tuh, ada siapa aja ya, kayak art director itu, dia tugasnya gimana, oke, bentar deh, coba, untuk Pernadeta Febriani, coba saya share ya, ada juga ada nih, kebetulan, share, oke, bentar, oke, coba kita share, ini ada sedikit nih, apa, hirarki, oke, ini, untuk, ini, Pernadeta ya, ini, scope of worknya, untuk art director, itu ngerjain apa aja sih, itu ngerjain untuk set fisik, set-set yang dibangun, langsung, ruangannya, gedungnya, biasanya sebesar, ukurannya di atas 1,2 meter, dan biasanya gak bisa dipindah-pindah, gitu, dan juga, mereka akan kerjasama, biasanya, untuk finalize, konsepnya production designer, mereka harus bertanggung jawab, untuk warnanya, teksturnya, finishingnya, terusnya juga, untuk project managementnya, kayak untuk chat wallnya, segala macem, itu art director, yang bertanggung jawab, oke, terusnya, kalau kalian mau nanya, bentuk konsep seperti apa ya, yang disediakan oleh seorang production designer, seperti sedetail apa, desain costume harus dia break down, untuk bagian costume, breakdown seperti apa, yang harus, oke, konsepnya, yang disediakan oleh production designer, biasanya, gak sedetail itu sih, kayak tadi udah di-share ya, bentar ya, coba di-share lagi, konsep, ini, konsep production designer, coba ya, share lagi ya, ini, untuk Michelle, nama Dea, ini yang nanya, ini adalah konsep, illustration, dari production designer, jadi, biasanya, gak akan sampai, detail sampai desain kostumnya, cukup merepresentasikan, katakanlah ini, waktu itu, di Cina, tahun 1300an, kalau soal, abad 13, eh, 1400an, nah, di konsep illustrationnya, itu kita cuma, ngasih, ya kira-kira, bajunya kayak gini nih, tapi gak detail, kenapa, karena, biasanya, konsep illustration, dari production designer, itu akan di-share, sama kostum designer, untuk ngasih tau, oke, nanti, tone warnanya seperti ini, kita, ada di era ini, nanti, dari kostum department, kostum designer, akan, bikin research sendiri nih, oke, kostum detailnya kayak apa sih, terusnya, model bajunya kayak apa, terusnya, aksesoris bajunya kayak apa, itu nanti, kostum department sendiri, jadi, production designer, cukup ngasih, ini aja, gitu, kira-kira nanti, suasananya kayak gini nih, warnanya, akan seperti ini, begitu, Michelle, semoga ngejawab, breakdown seperti apa, yang ia harus serahkan, ke set designer, oke, untuk breakdown, ntar, aku ada nih, untuk breakdown, oke, breakdown yang diserahkan, ke set designer, biasanya, datangnya dari, art director, art director ini, bikin breakdown dari, skenario atau script, bentuknya akan seperti ini, bentuknya kira-kira kayak gini, ini untuk the ghost sprite, misalnya, dari script, akan ada, setnya namanya apa, di kolom yang kiri, lalu, apakah interior, eksterior, nanti adegannya apakah, N or D itu, night or day, adegannya siang atau malam, terusnya ini ada, excerptnya gitu, ada potongan dari scriptnya, adegannya ngapain sih, terusnya set dressing, set dressing itu apa sih, dekorasinya, dekorasinya kira-kira apa, apa yang perlu diperhatikan disitu, jadi breakdownnya itu, kira-kira kayak gini, jadi kita akan bikin excel file, dengan banyak banget, waktu itu ada 6 episode, jadi, ya pokoknya banyak deh, breakdownnya, kira-kira, tapi breakdownnya begini ya, oke, terus, lanjut ya, dari Catherine Hartono, biasanya lebih asik, ngerjain set desainnya film, atau TV series, oh, biasanya lebih asik, ngerjain set desainnya film, atau TV series, dan apakah peralamannya beda, lebih asik mana ya, asik sih sama asik, tapi biasanya, tergantung juga sih, ya, kalau asik sih, hampir semuanya asik sih, gak ada yang, gak asik karena, ya tiap script, tiap film, itu ada challenge-nya sendiri-sendiri, kayak tadi tadi bilang ya, makanya harus belajar terus, terusnya tiap itu, challenge-nya beda-beda, kayak misalnya, bisa jadi settingannya, di era masa kini, tapi ternyata, rumahnya di perkawinan kumuh, terusnya, Catherine juga nanya, by the way, yang di series Westworld, season 3, yang nentuin lokasi syutingnya, di Singapur, siapa ya? yang nentuin lokasi syutingnya, itu produksi desainernya, Howard Cummings, waktu itu Howard, datang ke Singapur dulu, sama, produsernya, sama sutradaranya, sutradaranya, by the way, Jonathan Nolan, adik Agri Christopher Nolan, dan, Singapur dipilih, kita banyak syuting eksterior, di Singapur, itu karena, bangunan-bangunan di Singapur, gedung-gedungnya itu, banyak yang futuristik, menurut mereka, gak terlalu jauh ke future, gak ada bangunan terbang, tapi juga, tapi arsitekturnya, lumayan, bisa merepresentasikan, masa depan itu kayak apa, ya, waktu itu, kami syuting di Lasal, saya punya tuh, denahnya Lasal, untuk Westworld, waktu itu, mau di share gak? Share ya? Waktu itu, set play, oke, bentar ya, sebentar, 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 pittain folder, waktu itu Lasal gak, sebenarnya gak gitu banyak sih, kita pakai ruangan waktu itu, bentar, bentar, Lasal, Lasal itu, apa ya, actually forgot, which one, oh, this one, oke, Lasal itu, Lasal itu, Lasal itu, salah satunya ini, ini Lasal, Lasal nih, kampusnya Catherine, sama, sama, ada, ada ini gak ya, ada, coba, set foto, sayangnya gak ada, sayangnya gak ada fotonya, di itu, ya waktu itu shooting Lasal, dan intinya, oke, Nadine, kalau setelah shooting, biasanya property bakal dikemanain ya, jadi, ada, production-production yang, property-nya dikeep, kayak misalnya John Wick 3 gitu, beberapa property dikeep, karena, akan dipakai lagi, untuk yang seri berikutnya, terusnya, ada juga yang dijual, kayak Marco Polo, Marco Polo itu, berhenti di season 2, terusnya beberapa property-nya nanti akan dilelang, dijual, terusnya, oke, ada lagi yang mau nanya, mungkin, aku jadi mau nanya, oke, oke, kalau tentang culture gitu, kan tadi, ada jelasin, cuman yang, benar-benar ngebedain, working, in Hollywood, sama kayak, di Indo tuh culture, buat filmnya tuh, apa sih yang ngebedain banget, culture-nya? hmm, yang ngebedain banget ya, ngebedain banget sih, ini sih, apa, job division-nya, jadi, pembagian tugasnya disana, itu, satu orang jelas gitu, job division-nya apa, kalau disini, satu orang bisa pegang, dua, tiga, bisa punya dua, tiga, role, bisa pegang dua, tiga role, itu alesannya kenapa, lagi-lagi karena budget, padahal, padahal mah, kalau ngeliat, performance film Indonesia ya, gak jelas-jelas amat kok, banyak yang sukses, dan menurut, menurut saya sih ya, kalau invest lebih besar gitu ya, ke orang-orang yang qualified, dan banyak, kru Indonesia yang qualified, itu, ya hasilnya bisa lebih bagus ya, karena kenapa, karena, kalau satu orang pegang, dua, tiga peranan, itu biasanya nanti akan kewalahan, dan kelihatan kok di layar, kalau nonton Indonesia gitu, gak tahu ya, kalau mungkin mata saya udah kebiasa gitu, ngeliat yang setnya gimana, komposisinya enak atau enggak, itu biasanya kelihatan sih, aduh ini kok kayak, ada yang kurang ya, ininya sayang banget gitu, aduh, dekornya kok, kayak, buru-buru banget ya, gitu, oh ininya kok kosong gitu, terusnya, ah ininya asal-salan, itu deh, kira-kira, oke, thank you, ya, oke, next, dari Chandra Purnama, Chandra Purnama ya, ya, struktur organisasi, satu proyek film itu seperti apa, apa ada gambar yang bisa di share, Chandra, saya gak punya struktur organisasi, untuk satu proyek film, berseluruhannya, tapi ada art department, gak apa-apa ya share itu ya, oke, di department saya, biasanya begini nih, struktur organisasinya, eh, sorry, ya, di atas ada production designer, terus, ke, biasa ada art director di bawahnya, ya, di bawahnya production designer itu akan ada art director, ada set decorator, dan ada crossmaster, terusnya bawahnya art director itu akan ada set designer, terusnya set art director akan kerjasama sama construction manager, atau disini kontraktornya lah, kepala kontraktor, terusnya, ada juga satu peranan yang gak kalah penting, itu namanya graphic artist, atau kalian mungkin kenal sebagai graphic designer, graphic designer di film itu kerjasamanya nanti, ya sama director, terusnya mereka juga akan, provide, atau akan nyediain desain untuk set decorator, terusnya graphic artist juga akan kerjasama sama props master, terusnya bedanya apa sih props master sama set decorator gitu, kalau props master itu, begini deh, kalau gampangnya props di film, itu semua benda yang dipakai, dipegang, disentuh, digunakan oleh aktor dan aktris, kalau benda-benda untuk set decorator, atau dekorasi, itu apa sih, benda-benda yang gak dipakai gitu, yang cuma di latar belakang, hiasan lah, aksesoris, gitu, jadi ini saya balik lagi, barangkali itu, terusnya ada, bisa dilihat nanti, set decorator, set by air lead man, swing gang, and greens, greens ini apa sih, greens ini, greens department ini, yang nanganin tanaman, tanaman, terusnya tubuh-tumbuhan, bunga, itu greens department, terusnya untuk beberapa film yang banyak, pakai makanan, itu kita akan ada food stylist, gitu, nah, mungkin untuk teman-teman yang nanya, konsep illustrator adanya di mana, biasanya mereka kerjanya di awal, bareng production designer, karena mereka akan bikin konsep awal tuh, oh kira-kira nanti kelihatannya kayak gini nih, gitu, gitu, jadi, biasanya konsep illustrator malah, gak ngikut, sepanjang proyek tuh, biasa cuma di awal, atau dipanggil sewaktu-waktu, kalau misalnya kita butuh, gitu deh, oke, terusnya, ada lagi gak? ada lagi kok, dari Fatim lagi, kalau setelah kita harus bikin gambar kerja juga, kalau setelah kita harus bikin gambar kerja juga, atau hanya mengisi, setelah setelah jadi ya, set decorator, ya, ini udah jawab sendiri nih, mereka cuma ngisi setnya setelah jadi, jadi kalian gak usah bikin gambar kerjanya, tapi bikin namanya dressing plan, coba, saya share ya, atau dressing plan, boleh, bentar, bentar, oke, coba, kita lihat dressing plan, bentar ya, saya cari dulu ya, dressing plan, oke, bentar ya, masih nyari nih, untuk, oke, semoga ada kesini, nah, ini kayaknya ada deh, ini department, art department, terusnya, sorry ya, bentar ya, masih nyari dulu, oke, oke, jadi dressing plan itu, intinya, masukin, kayak gambar-gambar furniture, segala macemnya itu, ke dalam, ke dalam, denah, oke, coba, gue lihat dulu, ini ada nih, satu dressing plan, yang bisa di-share, ini dari, serial di, Cinemax, judulnya, strike back, untuk patin, nah, bisa dilihat, ini dressing plan nih, ini denahnya, kayak bisa dilihat, terusnya ada, furniture kan, nah, furniture-furniture yang udah ditempatin ini, namanya dressing plan, itu untuk guidance, untuk guidelines, bagi set dressernya, nama, crewnya itu set dresser yang akan ngedekor, ruangannya, supaya tahu gitu, nanti, mau ada, sofa di sini, ada tempat tidur di sini, ada, ada meja di sini, gitu deh, terus, bentar ya, terus yang next ya, lanjut ya, patin, udah kejawab belum, kerjanya berhirangan sama set designer, atau nunggu dulu dari set designer, berarti, nunggu dulu dari set designer, set designer punya, denahnya, punya floor plan-nya, terusnya dikasih ke set decorator, nanti set decorator yang akan, naruh dressing plan, oke, Nadiem, lebih affordable bikin set fisik, atau dibuat dengan CGI, tergantung, tergantung, kalau kita punya, kalau misalnya lokasinya gak memungkinkan, gitu, atau misalnya, set fisiknya besar banget, kayak misalnya bikin Great Wall of China, tapi kita gak boleh shooting di sana, ya, akan lebih affordable, untuk bikin CGI, daripada bikin set fisik, atau misalnya bikin kota, yang lulus lantak, karena terang, di Avengers, itu akan lebih murah bikin CGI, daripada set fisik, tapi, kalau misalnya bikin, kamar tidur, ruang tamu, gitu, rumah keluarga kecil, itu, pastinya akan lebih gampang, bikin set fisik, daripada CGI, karena, akan lebih murah, gitu, Nadine, dari Michelle lagi, mau tanya lagi, untuk melanjutkan yang tadi, props, last shooting, di store dulu, atau langsung terjual, dan ditakani siapa ya, apalagi props, props besar, misalnya furniture, itu biasanya, oke, penjualan props, atau lelang props, itu biasanya dilakukan oleh, production service-nya, oleh produser, nah, ini dia, sayangnya, setahu saya sih, mereka gak, nyiklanin ya, untuk umum, biasanya mereka akan, coba jual ke production service, yang lain, atau, di film tuh, ada istilahnya, props house, gudang yang nyewanya, untuk menyewakan props, atau furniture, penyewaan props, dan furniture, gitu deh, oke, untuk yang mau magang, saya kasih, oke, untuk yang mau nanya-nanya, bisa, lewat IG, oke, atau, ya, untuk yang mau nanya-nanya, bentar ya, saya tar di chat aja ya, lewat Instagram, boleh kok, oke, ya sih, pertanyaan udah ditutup nih, sama, ngaluk, oke, terima kasih semuanya, semoga, gak ngantuk, tadi sharingnya, kok ada satu lagi nih, yang mau nanya, cuma dari India dia, boleh-boleh, ya, dari Kami, mungkin, if you're comfortable, bisa jawab, in English, oh, of course, of course, like, sorry, I didn't know, there's someone like, from, yeah, it's okay, dia juga baru join, all right, so, yeah, I would like to know, he wanted to know, what would be the profession's greatest challenge, and also, in your view, what would be the most important skill to have, all right, what is the greatest challenge, in my profession, yeah, greatest challenge, probably, working with almost different team members for every project, like, so, yeah, of course, like, for example, like, movie projects in Malaysia, I would meet, like, some, uh, crews that I have worked previously, however, like, in most cases, uh, usually, I work with different team members, so, that's the biggest challenge on how to, uh, synchronize your work pace, your, uh, vision, and your workflow, with, uh, these different team members, and, uh, what is the most important skill to have, what is the most important skill to have, is, uh, it depends, what role would you like, uh, to work in the industry, for example, if you would like to be, an art director, or set designer, of course, uh, drawing, and basic understanding, of, uh, color, composition, uh, and, uh, technical drawing, is, like, the three most important, however, for example, if you are working as set decorator, like, the, uh, understanding of texture, fabrics, color, and, uh, all these, like, furniture sources, and, uh, and where to get things, um, is, like, important for set decorator, and, yeah, I hope that answers the question. Thank you, thank you so much. Yeah. Okay, thank you. Thank you, thank you. Tim Ngalup dan Apiari, udah mengundang, nanti kalau mau yang nanya-nanya, tadi saya udah share, saya udah share belum sih? Udah, Instagram sudah? Udah di chat ya? Sudah, boleh nanya-nanya, kirim message saya langsung, nanti akan saya jawab sebisanya. Okay, so, yeah, if, any of you like, still have any question, can you like, just send me, uh, private message on Instagram, uh, I already wrote, or, yeah, feel free to ask, like, one of the, team from Apiari, or from Ngalup, for my Instagram handle. Sure. Okay. Siap, thank you ya ko, Teddy. Sudah, waduh, luar biasa ko ilmunya. Oh, thank you, thank you. Hampir dulu aja, mungkin kita diskusi. Yeah, yeah. Cuman, kita mau ada informasi sedikit nih ko, untuk, temen-temen yang ada di sini. jadi, Kemi bisa bantu sebentar ya. Saya ada penyusun sedikit, sebelum kita closing. Jadi, untuk minggu depan, nah, kita ada satu lagi, sebelum lebaran ya, satu lagi sebelum lebaran, kita ada, webinar yang bertajuk, Income gets cut, what should I do to survive? Gitu, ada Mas Ryo Rizaldi, founder dan CEO dari galerisaham.com. Gitu, jadi temen-temen, jangan lupa langsung, akses lagi di, If.co.com. Slash apri.x ngaluk, kalau temen-temen belum sempat daftar. Gitu, terus nanti, apa aja yang mau kita pelajarin, nanti ada, review your fixed and invariable expense, kemudian ada, cost cutting juga, review your liquid asset, negotiate to bank, dan soft skill based opportunity. Oke, jadi temen-temen, langsung aja, cikat di link ya. Nah, Kemi udah ngasih lihat juga, webinar registration disitu, terus temen-temen, kita juga minta tolong, untuk isi feedback form juga yang dikirim sama kami juga di chat ada bit.ly slash apri.excelup gitu supaya kita tahu apa aja yang harus kita perbaiki dan apa aja yang harus kita deliver lebih lagi untuk next webinar juga gitu nah terima kasih banyak buat ko Teddy dan teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini sebelum kita tutup mari kita foto bersama dulu oke saatnya nyalakan video ada lagi Raysha, Chandra Catherine, Akmal Jessica Siadaulia ada banyak nih Vidusha you can join ok now we're doing a group photo ok 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 you don't mind turning on your camera one second yep kak Chandra Purnama, kak Catherine Akmal, boleh silahkan nyalakan udah? ok It's okay Boleh, boleh, boleh Oke, in one, two, three Lagi ya, gaya bebas Sekali lagi, sekali lagi In one, two, three Oke, nanti fotonya kita bakal posting di instastory apiari Di apiari.co working So if you guys wanna repost atau liat Kita bisa cek aja di instagram kita Betul Jangan lupa tag, ngelup juga ya nanti Dari apiari Bahkan kita repost Jangan lupa Tag juga instagramnya Quotet juga ya Terima kasih Terima kasih semuanya teman-teman Terima kasih Terima kasih Terima kasih banyak Semua melakukan waktu malam hari ini Sampai jumpa di minggu depan Selamat malam Selamat malam Bye-bye Bye 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 Yay Anything Bye 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 Terima kasih.